Oke coba kita hidupkan ya piston yang sudah kita bikin kemarin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara kita jumpa lagi dengan nuansa motor ya Kali ini kita akan teruskan pembahasan kita kemarin Kalau kemarin cara menentukan batasan rasio kompresi dari sebuah mesin Dan sudah membuktikan secara ilmiah tentang rasio kompresi yang dihasilkan dengan satu rumus Untuk menghasilkan satu power daripada sebuah mesin Hari ini kita akan coba ya akan coba memasang piston dengan blok yang baru Ini kita sengaja supaya rekan-rekan kita dapat mengetahui Tentang bagaimana cara menentukan berapa tinggi piston Tinggi piston berapa supaya nanti ketemu selisih yang tepat antara bibir silinder blok dengan piston Dan dapat menentukan juga rasio kompresi yang akan kita buat untuk mesin ini Ini saudara sudah kita beli sini deh Ini kita pakai blok ori saja Kemudian pistonnya diameter 57,0 Ya 57,0 Ini masih perlu penyesuaian Ya nanti caranya ikuti langkahnya Ini pas betul Oke Akan kita preskan terlebih dahulu Caranya seperti ini saudara Oke untuk pemasangan yang pertama Supaya kita bisa tahu Berapa tinggi piston yang akan kita bubut Perlu perhatikan di piston ini ada tanda panah Kalau di Yamaha, di Suzuki, KZ ada tanda panah Panah mengarah ke kenal pot Biar mudah mengarah ke bawah atau dilupa kenal pot Kita pasang dulu Kalau di Honda, itu ada tanda in Tapi kalau piston-piston yang jualan aftermarket ini Ya hampir semuanya ada panah Ini kita pasangnya tanpa perpak sederah ya Tanpa perpak kita pasang Nanti ya nongolnya berapa Baru kita garis Setelah kita garis Baru tempat garisnya itulah yang kita bubut Supaya nanti begitu terpasang perpak Otomatis dia nanti tenggelam 0,5 Ini tenggelamnya berapa ini Kita pres pakai bekas-bekas ini saja Pan piston Yang penting dia tertekan dan turun dengan sempurna Packing atau perpak Tidak ada Tidak bisa kita pasang Supaya nanti ketika kita garis pas Kita pres Kalau sudah seperti ini Kita posisikan di titik mati atas Lihat disini Nampak perkembangan pistanya deh Naik turun pistanya nampak Nampak ya Nah posisi tertinggi ini sederah Kita garis menggunakan pisau yang tipis Atau pisau cutter seperti ini Ya kita garis Jelas-jelas garisnya Oke Oke Disinilah tempat kita membubut nanti ya Setelah kita bukut Baru Nanti ketika kita menggunakan perpak Otomatis dia akan tipul Oke Seperti ini Oke Kalau sudah kita buka lagi Perhatikan Sudah ada batasannya Ini Batasnya ya Yang sudah tergaris tadi Kita bukut Oke Garisnya sudah hilang Artinya pas betul Ya Sudah ada nampak lagi garisnya Ini kita buat dulu Tirusnya Supaya jangan tajam Ya ini hasilnya sederah Kemudian untuk Tinggi domnya Ini jangan diapapakan dulu Karena nanti mau diukur RK nya dulu Rasio kompresinya diukur Kalau terlalu tinggi Tinggal kita potong Ini hasilnya sederah Ini Kemudian untuk Jupiter MX ini Kita tidak butuh yang ini Ini kita potong saja Ya Ini kita tunar Supaya nanti Yang ada tinggal Yang runcingnya ini saja Kita buang saja Ini ya Oke tinggal kita Cowak lagi ya Kita tepatkan sudutnya Sama dengan yang di head Silinder Kita diangkat diangkat 17-an Ya 17,1 Satu Oke Abiskan ya Untuk yang X Siap Ya Kedalaman ada di 3 mili saja Oke sip Tinggal sebaliknya lagi ya Yang ini juga kita akan Tambah berdalam Cowaknya Sampai jumpa di Sampai jumpa di Ini hasil akhir Ini hasil akhir Ini hasil akhirnya seperti ini Tinggal nanti tidak boleh ada sudut ya Sudutnya kita buang semua Oke tinggal kita buang sudutnya Jangan ada sudut yang tajam betul ya Ini mecah Ini mecah Ini momecah Ini議Peah Ini bisa Bununnya pakai pisah saja cukup ini Nanti kurang rapi Ada pisah tadi deh Sokater Oke, yang sudah susun ini Kita buang dengan cutter ya Dengan ada yang tajam betul Seperti ini Oke, sip Sampai habis ya Oke, kita mulai ya Kita ukur rasio kompresinya dulu Berapa Ini pistonnya sudah kita pasang Rangnya satu saja Nanti karena mau digongkar lagi Bloknya kita kasih gemuk bagian dalam Nah, ini kayak gini Kita kasih Untuk cairannya supaya cairannya itu tidak Tidak lolos ke dalam Tidak bocor Nah, ini turun Ini naik Nah, pas ya Kalau sudah di TMA Ini kita lap Karena kalau tidak dilap Nanti segitu itu Mengurangi volume Daripada ruang bakat Headnya Pasang Kebocoran nanti Ini sengaja saya Pakai blok yang lama Supaya blok yang baru Tetap dalam posisi bersih ya Nanti kita pakai Ini yang blok baru Tinggi dan apanya Tetap sama Karena yang blok lama Juga belum pernah dikubut Oke Kita isi buretnya ya Paskan di 25 mili Kemudian biarkan sebentar Supaya kalau ada gelembung Naik ke atas Kalau ada oli yang masih nempel di atas Biar turun ke bawah Supaya Posisi benar-benar tepat Oke Baru kita masukkan ke sini Posisi sudah di titik mati atas lagi Nah ya Pelan-pelan Sampai posisi penuh Sedara ya Sedara Ya Ini harus kita Mering-meringkan dulu Apakah masih ada Gelembung udara yang di dalam Pas Oke Ini sedara Sekarang posisinya 12,7 Ya Dikurangi Dikurangi dengan busi Ini businya busi panjang Jadi 10 Menjadi 11,7 Coba lang Sini lang Dia isi volume silinder 11,7 Volume ruang bakarnya Ditambah isi silindernya Motor ini 150 Sama dengan Dibagi 11,7 Sama dengan Ini posisi Ada di angka 13,8 Pistone yang sudah kita bikin kemarin Yang sudah kita bikin kemarin Jadi Sama dengan Pemini Sama dengan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati